Sementara demi vaksin booster, ribuan warga Surabaya Jawa Timur harus antri, berdosaikan dan ricu saat pintu gerbang dibuka. Warga menilai vaksinasi digelar tanpa persiapan matang. Ribuan orang langsung berebut masuk saat gerbang dibuka untuk vaksin booster gratis yang digelar di depan gereja Betani, Surabaya, Sabtu pagi. Yang tertutup, sudah bewasa, lakukan kanak-kanak. Ribuan warga ini sudah antri sejak pagi demi vaksin, namun pintu baru dibuka menjelang siang hari. Sementara gelaran vaksinasi ini pun tidak disertai pengaturan garis antri, sehingga membuat warga berdesakan dan bahkan kepanasan menunggu giliran vaksin. Pada vaksinasi ini, 2000 dosis vaksin Pfizer disiapkan penyelenggara untuk vaksin booster dan hanya digelar dalam satu hari saja. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews melaporkan.